Pilpres 2014, dalam sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Kamis Malam, saksi menyebut KPU telah membocorkan materi debat Capres kepada tim Joko IJK pada 9 Juni lalu. Namun komisioner KPU Hadar Nafis Gumai membantah tuduhan ini. Sidang DKPP Kamis Malam mendengarkan keterangan saksi antara lain Ketua DPP Gerindra, Kalimantan Barat, FX Arief Mulyono, dan seorang wira usahawan Iswan Abdullah. Keduanya akui menyaksikan komisioner KPU Hadar Nafis Gumai bertemu dengan salah satu petinggi PDI Perjuangan, Tri Media, di sebuah restoran di Jakarta Pusat selama satu jam. Mereka menuduh saat itulah Hadar membocorkan materi debat Capres pada tim Joko IJK. Saya bicara satu menit lebih dengan Pak Halimumai. Namun Hadar membantah tuduhan tersebut. Hadar membuktikan dari rekaman CCTV di restoran menunjukkan ia hanya bertemu Tri Media selama satu menit dan bukan satu jam. Sementara ia ditemui Arief selama 18 menit dan bukan satu menit seperti diakui Arief dalam persidangan. Hadar akui tuduhan pembocoran materi debat Capres terus dihembuskan. Ia menduga ada oknum yang ingin mencemarkan pelaksanaan Pilpres 2014. Tapi memang orang terus-menerus memberitakan dan mengedarkan berita tidak benar atau bohong ini kan tentang saya, tentang KPU. Dan itu juga merusak integritas pemilu kan. Karena jadi orang punya persepsi buruk tentang pemilu, tentang saya. Sidang pada Kamis malam diteruskan dengan memanggil sejumlah saksi dari Kubu Prabowo-Hatta. Antara lain membahas tuduhan para saksi tentang dugaan kecurangan pemilu di DKI Jakarta dan dugaan kecurangan pemilu di Papua, khususnya Kabupaten Dogiai. Sidang di KPP akan diteruskan Jumat siang dengan agenda menghadirkan saksi ahli. Wibisono Notodirjo, Yusuf Pamuncak, melaporkan untuk NET.